Intro Keributan pecah di depan tempat hiburan malam La Favela atau depan minimarket Kokumat Jalan Kayu Ayekuta Utara Badung Jumat 14 April dini hari Akibat kejadian itu, seorang wanita warga negara asing mengalami luka di kepala akibat terjatuh didorong seorang pria kekar Informasi yang dihimpun, pria berbadan kekar tersebut berinisial IWG 42 tahun dan diduga merupakan seorang security Dalam sebuah rekaman video yang beredar wanita bule berambut pirang tanpa sedang adu mulut dengan seorang lelaki lain yang juga warga negara asing Sementara IWG saat itu mencoba mengamankan insiden itu mengundang penasaran warga yang tengah melintas ataupun berkunjung di sana Namun bule wanita tersebut terus saja marah-marah bahkan membentak pria berambut gondrong sehingga membuatnya kesal Tak ayal, IWG langsung berteriak mengaku sebagai security Tapi tak diduga pria itu langsung mendorong wanita tersebut hingga terjatuh dan kepalanya terbentur Akibatnya kepala wanita tersebut tampak berdarah dalam rekaman berdurasi 1 menit itu terlihat tindakan IWG spontan memanti kemarahan warga asing lainnya yang diduga sebagai teman wanita tersebut hingga mengejar IWG Sampai video berakhir belum ada keterangan pasti mengenai motif terjadinya keributan Menurut sumber di lapangan kejadian itu diduga akibat kesalahpahaman antara wanita bule dan seorang lelaki warga negara asing Dikonfirmasi mengenai peristiwa ini Kapolsek Kutautara Kompol Imade Prama Setia mengaku belum ada laporan yang diterima terkait kejadian tersebut Tim Bali Express melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya